Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampus. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton Berita Panas hari ini. Oke guys, dikatakan hari ini, satu memorandum persafahaman atau MOU akan ditandatangani antara Kerajaan Persekutuan Malaysia dengan pati-pati Pakatan Harapan. Ramai rakyat di luar sana resah mengatakan bahwa adakah Pakatan Harapan akan menyertai Kerajaan Perikatan Nasional 2.0 yang dikenali sebagai legasi kerajaan yang gagal. Dengan itu, mari kita ikuti berita seterusnya 13 hari bulan September 2021. PH tidak sertai Kerajaan Ismail Sabri Disebalik akan menandatangani memorandum persafahaman, transformasi dan kestabilan politik hari ini. Ini tidak membawa erti bahwa Pakatan Harapan telah menyertai Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Menurut setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP, Anthony Locke, anggota Parlimen PH akan terus duduk di blok pembangkang dan melaksanakan fungsi semak dan imbang atau check and balance kepada Kerajaan. Tambah lagi, memorandum persafahaman ini tidak bermaksud PH telah menyertai Kerajaan. Ali Parlimen PH akan terus memantau dan mengkritik kelemahan Kerajaan serta tetap lantang bersuara untuk kepentingan rakyat. Katanya dalam satu hantaran di Facebook lewat malam tadi. Locke berkata, anggota Parlimen PH akan terus memantau dan mengkritik sebarang kelemahan Kerajaan serta tetap lantang bersuara untuk kepentingan rakyat. Namun untuk sebarang rang undang-undang dan proses pelanjauan yang perlu dirundingi dan dipersetujui bersama secara dasarnya, pihak kami akan memberikan kerjasama kepada Kerajaan. Tambah lagi, sebagai balasan untuk persafahaman ini, pihak Kerajaan pula melaksanakan berbagai dasar yang membantu rakyat serta membawa pembaharuan dalam sistem pentadbiran serta memperkukukan institusi Parlimen. Katanya dalam satu kenyataan bersama Wakil Kerajaan dan PH yang dikeluarkan semalam, kedua-dua pihak bersetuju memuktamadkan memoridum persafahaman untuk mengambilkan kestabilan politik negara bagi menengani COVID-19 dan pemulihan negara. Locke berkata, dia berharap rakyat membaca dan mengambil perhatian terhadap dokumen bersejarah berkenaan yang akan ditandatangani di Parlimen pada jam 5 petang hari ini. Pada 13 September 2021, jam 5 petang bertempat di bangunan Parlimen bakal berlaku satu peristiwa bersejarah dalam politik tanah air dan mungkin menjadi kandungan dalam buku teks sejarah pada masa hadapan. Satu memoridum persafahaman akan ditandatangani antara kerajaan dengan parti PH untuk mengembalikan kestabilan politik dan menumpuh sepenuh usaha bersama ke arah memerangi COVID-19, memiliki ekonomi negara dan membawa pembaharuan serta reformasi dalam sistem pentadbiran negara. Katanya, menurut Locke, senarai penuh komitmen kerajaan akan diumumkan selepas memoridum persafahaman itu akan ditandatangani. Sebagai salah satu wakil PH dalam proses rundingan ini, saya berharap persafahaman ini bukan saja dapat mengambilkan kestabilan politik buat sementara waktu, tapi juga dapat menyumbang ke arah lain sikip politik yang lebih dinamik dan konsultatif serta-serta membudayakan politik diwipartisan, khususnya di Parlimen. Katanya lagi. Jadi, saudara dan saudari, ini adalah satu detik yang bersejarah yang tidak dapat dilakukan oleh Kas Perdana Menteri yang ke-8, Muhyiddin Yassin. Namun, hari ini kita dapat melihat yang mana kerajaan memiliki satu memorandum yang akan ditandangani bagi melihat kestabilan politik, khususnya untuk memulihkan ekonomi negara dan membawa pembaharuan serta reformasi, terutamanya bagi rakyat Malaysia. Jadi, saudara dan saudari, pikirkan dan sekali lagi, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, Peribahasa mengatakan, takpapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu-nya, tepuk dada, tanya selera. Sekian. Bye-bye.